Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah untuk video kali ini Richard akan memberikan cara tutorial untuk setting awal AutoCAD Di sini digunakan AutoCAD 2021 Kita klik kanan Run as administrator Selanjutnya, yes Maka akan tampil tampilan seperti ini Setelah itu tampilan seperti ini Kita klik start drawing Setelah kita klik start drawing Maka akan muncul tampilan seperti ini Ini adalah tampilan AutoCAD 2021 Selanjutnya, cara untuk men-settingnya Kita klik OP Option, Enter Ini adalah tampilannya Selanjutnya, kita ke Display Setelah itu kita pilih Color 2D Model Space Itu kita bisa memilih Red Yellow Blue Di sini digunakan biasanya Black Selanjutnya kita ke Sheet Sheet ini bisa atau Layout Kita bisa gunakan Green Kita bisa gunakan Magenta Ini bisa gunakan Black Selanjutnya ke Block Editor Jadi 3D Parallel ini atau 3D Perspective ini kita lewati Selanjutnya kita ke Block Editor Block Editor ini Black saja Oke Selanjutnya kita ke Common Line Common Line itu kita gunakan Black Oke Misalnya Update Preview kita gunakan White Oke Kita pilih Dot Preview Setelah itu kita klik Apply To And Close Selanjutnya kita ke Open And Set Atau kalau kita mau atur disini Bisa juga Misalnya Cross Hair Size Cross Hair Size Kita coba Kita coba 20 Maka ini tampilannya seperti ini ya Kustom Merahnya kecil Biasanya disini Dijian digunakan yang panjang Cross Hair Size Oke kita klik lagi option Kita kembali Jadi disini Cross Hair Size Dijian digunakan 100 Selanjutnya ke Open And Share Oke Open And Share ini Kita pilih AutoCAD 2007 saja Kenapa kita pilih AutoCAD 2007 Karena AutoCAD 2007 ini File nya lebih kecil Ya Jadi kapasitas itu semua bisa terbaca Kalau kita menggunakan AutoCAD 2008 2009 terbaca Kita jangan memilih AutoCAD 2004 Ya Karena 2004 ini masih jadul Ya Susah untuk membaca nantinya Karena AutoCAD sekarang Semangat semangat terbaru Sekarang ada AutoCAD 2021 Oke Selanjutnya Kita Ke Plot And Save Plot And Publish Plot And Publish ini Kita pilih Kita gunakan AutoCAD saja ya Kita ubahkan ke PDF Biasanya ya Kita ubah kemana AutoCAD PDF High Quality Print Atau kalau ada perintah bisa Microsoft Print ke PDF Kita ubah langsung ke PDF Nah disini Kita gunakan AutoCAD PDF High Quality Print Setelah itu Kita ke System Ya Ke System ini Kita selanjutnya ke Graphic Performance Klik Nah disini Hardware yang digunakan Tipe GT 630 M Ya disini Hardware Acceleration nya sudah On Ya Sudah On Kita lanjut Kita mengecek apa di sini Off atau On Kita rasa ini sudah On Maka kita bisa Klik Oke Selanjutnya kita ke User Preference User Preference ini Kita Atur Ya Disini kita ke Bisa ke Inci Ya Kita gunakan Inci Ya Disini kita sama Kita gunakan Inci Inci Kita gunakan Sentimeter Sentimeter Ya Kita pilih Biasanya kita gunakan Milimeter Milimeter Oke Nah di bawah ini juga kita harus pilih Milimeter Setelah itu Kita memilih Milimeter Kita Ke Drafting Ya Drafting disini adalah Kursor Ya Yang Untuk Auto Slap nya Bisa diperbesar Ya bisa besar Bisa Kecil Kita cari yang sesuai aja ya Oke Selanjutnya Aperture Size Ini juga Bisa kita atur Ini kita cari yang standar aja ya Ini Oke Kita atur Selanjutnya Kita Kita ke Ini Oh Jadi modeling Ini kita lewati Lanjutnya Ini Ini kita lewati Profil Ya Ya Oke Disini Oke Selesai Oke Oke Selanjutnya Kita Kita ke Drafting Drafting setting Ya DS Enter Lanjutnya kita atur Disini ya Disini ada Snap Handric Kita ke Snap Handric Oke Ini tampilannya Snap On Itu X9 Disini kita atur Kita atur Misal Snap X spacing Itu tadi kita gunakan milimeter Ya Jika milimeter Kita bisa gunakan Seribu Satu meter Kita bisa gunakan Seratus itu Sentimeter Atau desimeter Ya disini Kita gunakan Seratus Ya Snap dia juga Samakan Seratus Selanjutnya Kita ke Grid Grid spacing Ini juga kita Ubah Ya Grid spacing Ini Sama Kita gunakan Kita harus Samakan Seratus Seribu juga Gak apa-apa Kita gunakan Seratus Ya Setelah itu Kita Snap On F9 Ya Oke Selanjutnya Kita ke Polar Tracking Disini Polar Tracking Bisa kita Gunakan 90 45 30 Ya Disini Kita gunakan 45 Ya Terus Selanjutnya Kita Kita Polar Tracking On F10 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 Selanjutnya Kita ke Object Snap Ya Object Snap Ini Kita bisa Pilih Kira-kira Apa yang kita Mau Gunakan Ya Selainnya Saran Picture Kita 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 gunakan Semuanya Select All Ya Kita gunakan Select All Selanjutnya Ke 3D Object Snap Ini Kita lewati Karena kita Ulam Kita masih Gunakan Selanjutnya Kita ke Dynamic Input Dynamic Input Ini Seperti Ini Setting Nginya Ini Ini Hanya Tampilan Yang Misal Kita Kita Klik Blind Ya Ya Oke Ini Kita Apa Dulu Oke Kita Kita Dulu Kita Dibu Lain Jadi ada Tampilan garis berwarna hijau Ya Disini Ini 45 derajat Ya Jadi Disini ada Sudut Ada Ada Petunjuk Kita 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 Tahu Disini ada 3 derajat 36 derajat 35 derajat Ya Kita Kembali Ke DS Traffic Setting Jika kita Tidak Menggunakan Ini Ya Jangan Kita Cerita Ya Jangan Kita Cerita Misal Kita Oke Oke Jadi Tampilannya Nanti Alain Dia Tidak Ada Tidak Diketahui Sudutnya Lagi Tapi Computer Kita Atau Laptop Kita Lebih Lebih Ringan Ya Lebih Cepat Seperti Itu Ini Mana Yang Mau Digunakan Biar Lebih Mudah Kalau Komputer Kan Car Kita Besar Tukup Kita Gunakan Aja Ya Kita Kembali Ke Kita 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 Membuat Memot Karena Kita Menggunakan Ini Kita Jangan Centang Oke Selanjutnya Disini Ada Quick Proper Case Ada Selain Dan Sightly Ini Dapat Dulu Ini Ini Oke Tidak Dulu Selanjutnya Kita Bisa Tidak Objek Snake Tidak Oke Oke Jadi Tapi Ini Lebih Besar Kan Garis Kita Lebih Mudah Kita Menggunakannya Kita Kita Bisa Guna Tate Belapan Oke Kita Bisa Gunakan Lagi Lapan Untuk Oke Demikian Tutorial Setting Awal Untuk Menggunakan Waktu Case 2021 Jadi Setelum Kita Mengajarkan Setelum Kita Menggambar Kita Setting Terlebih dahulu Sampai Demikian Sal0 Sampai 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 Selam Son Sampai